Tiga warga kejamatan jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini mendatangi Polres Blora guna melaporkan arisan online fiktif yang merauk uang mereka. Tak tanggung-tanggung jumlah uang yang mereka investasikan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu korban yang bertugas sebagai perantara mengaku jumlah korban lebih dari seratus orang dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau korban lainnya untuk segera melaporkan penipuan yang mereka alami ke kantor polisi terdekat. Sementara itu harapan kami segera melaporkan ke polisai berdekat atau langsung ke satra sumber rupiah. Jangan sampai melakukan tindakan analis yang nanti menimbulkan penguasaan daripada. Hingga saat ini polisi masih menyelidik kasus arisan fiktif ini dan mengejar pelaku berinisial N. Polisi juga mengimbau warga agar tidak mudah tergiur arisan online yang menjanjikan keuntungan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!